Berjumpa lagi dengan saya Rizal Irmawan Pada video tutorial kali ini Saya ingin memberikan penjelasan lengkap Tentang bagaimana cara Mengambil foto yang baik Dan mengambil video yang baik pada Lumion Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi Bagaimana cara mengambil View video atau foto yang baik Pada Lumion Yang pertama teman-teman Pergi ke foto Untuk mengambil view image Atau rendering fotonya Kita klik Setelah itu teman-teman Tentukan view Viewnya Misalkan ini saya ingin View seperti ini Lalu Naikkan angka Vokal Lang ini Biasanya saya menggunakan Angka diantara 25 Sampai 35 Kita bisa geser Jika sudah Memasuki angka 26 Pergeseran ini akan Semakin cepat Untuk memperlambat Pergeserannya ini Teman-teman Bisa tekan Shift pada keyboard Misalnya di 26 Ini Lalu Saya tekan Shift pada keyboard Lalu kita tarik pelan-pelan Seperti ini Jika sudah Lalu teman-teman Arahkan pandangan view Dengan cara Klik kanan pada mouse Lalu kita Mundurkan Misalnya saya ingin Mengambil view Seperti ini Jika sudah Teman-teman bisa Klik store Lalu Setelah itu Teman-teman Tambahkan Efeknya Add effect ini Tambahkan To point perspective Lalu kita Naikkan sedikit Seperti ini Lalu kita Setelah kamera Lagi Disini Saya hanya Menambahkan To point Perspektifnya Untuk materi Pengambilan Image yang Baik Untuk custom style Akan saya jelaskan Pada video berikutnya Lalu teman-teman Coba render Desktop Jika sudah Teman-teman Bisa Oke Sekarang Bagaimana Cara mengambil Video yang Baik Pada Lumion Jika teman-teman Sudah selesai Memasukkan Semua komponen Mulai dari Pohon Kendaraan Manusia Transportasi Dan lain sebagainya Teman-teman Pergi ke Tool movie Klik Lalu Kita hapus dulu Lalu setelah itu Teman-teman Pilih nomor satunya Dulu Lalu pilih Record Klik Setelah itu Teman-teman Naikkan Angka Vocal Leng ini Misalnya Saya ingin Segini Yang pasti Di antara Angka 25 Sampai 35 Setelah itu Teman-teman Bisa Tekan Horizontal IU Level Setelah itu Teman-teman Bisa Naikkan Kameranya Seperti ini Jika sudah Teman-teman Bisa Klik Tag Auto Lalu Teman-teman Majukan Menggunakan Huruf W Pada Keyboard Kita Buat Lagi Jika Teman-teman Rasa Sudah Cukup Teman-teman Bisa Tekan Back Lalu Kita Preview Videonya Jika Teman-teman Rasa Pengambilan View Animasinya Tadi Ada Yang Kurang Atau Ingin Mengedit Videonya Teman-teman Tinggal Klik Edit Clip Lalu Pada View Ini Dan Ini Sebelum Kesini Saya Ingin View Lalu 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 Tinggal Menekan Ini Insert New Photo Di Sini Maka Maka Otomatis Videonya Akan Berbeda Kita Coba Preview Seperti Seperti Ini Jika Jika Teman-teman Rasa 12 Detik Ini Terlalu Panjang Teman-teman Bisa Memperpendeknya Dengan Cara Pergi Lagi ke Edit Clip Lagi Lalu Setelah Itu Teman-teman Tinggal Turunkan Angka Disini 12,4 Second Ini Berarti Animasi Ini Memiliki Durasi 12,4 Detik Kita Tinggal Turunkan Untuk Mempercepat Kita Bisa Turunkan Ke Angka 10 Detik Misalnya Lalu Pergi Ke Bit Lalu Kita Coba Lihat Kembali Jika Teman-teman Rasa Sudah Cukup Kita Tambahkan Two Point Perspektif Jangan Lupa Setelah Itu Setelah Teman-teman Tambahkan Two Point Perspektif Teman-teman Tinggal Tekan Render Movie Disini Atau Teman-teman Bisa Tekan Render Clip Disini Perbedaan Antara Render Clip Disini Dengan Render Movie Disini Yaitu Jika Teman-teman Tekan Render Movie Maka Semua Skin Video Atau Animasi Yang Berada Disini Akan Langsung Ter Render Semuanya Misalnya Saya Buat Skin Yang Ini Kita Salah Salah Disini Dengar Disini Dengar Disini Kita Back Jika Teman-teman Tekan Render Movie Maka Kedua Animasi Ini Akan Terender Semua Dalam Satu Video Saya Biasanya Merender Satu Satu One By One Mulai Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Untuk Menggabungkan Video Nanti Saya Akan Lakukan Editing Video Pada Software Editing Video Jadi Ini Kita Render Yang Nomor Satu Aja Kita Klik Lalu Kita Tekan Render Clip Kita Tentukan Output Quality Dan Disini Saya Pilih Hades Saja Lalu Pilih Nama Satu Kita Save Ada Satu Hal Yang Perlu Teman Teman Hindari Ketika Melakukan Atau Sedang Membuat Project Animasi Yaitu Jangan Sampai Animasi Video Kita Menabrak Pada Suatu Objek Entah Itu Pintu Dinding Tumbuhan Manusia Dan Lain Sebagainya Karena Itu Akan Merusak Nilai Animasi Kita Juga Jika Jika Proses Rendering Clip 1 Sudah Selesai Teman Teman Bisa Tekan Open Folder Untuk Melihat Dalam Bentuk MP4 Selesai Coba Tekan Lalu Kita Bisa Double Clip Semangat Selalu Untuk Teman Teman Yang Lagi Belajar Lumion Jangan Jangan Pernah Menyerah Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Dengan Baik Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Video Yang Lain Juga Serta Berikan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Channel Ini Dapat Memberikan Manfaat Terima Kasih